Hai makan pisang goreng masih panas tapi enaknya gede-gede pisangnya kita lanjutkan perjalanan kali ini kita mau ke Gunung Wangi mau ngeteh ini masih pukul setengah delapan kemungkinan besar di Gunung Wangi masih ramai terus untuk mendung jadi enggak panas berbedaan ada dua opsi ke Gunung Wangi kalau saya biasanya kalau enggak lewat sini lewat jalan Wonosari tapi lebih enak lewat sini kalau menurut saya karena jalannya enggak terlalu rame bukan jalan raya jadi enak meskipun agak bergeran seperti ini tapi pemandangannya seru sawat-sawat alasan saya sering ke Gunung Wangi lewat jalur ini adalah seperti ini pemandangannya Nah lihat sawat-sawat ya kan di depan ada ada adek-adek main lato-lato ternyata sampai sekarang masih mulai masih seru ini main lato-lato permainan waktu saya waktu kecil Wah sejuk banget disini pengen santai kan santai ada matahari ada matahari ada matahari ada gunung tuh jenis main lato-lato hehehe hehehe selamat ada adek yang enak lato-lato dulu kalau main gituan tangan sampai benjol-benjol tapi enak minimal dia enggak lupa dengan gabek untuk sementara waktu ini pemandangannya seru oh ini matahari Allah kita santai-santai jadi Gunung Wangi itu adalah salah satu destinasi yang banyak warungnya sebenarnya disitu ada makam dan apa namanya di bagian atasnya sedikit terus di di bagian bawahnya itu ada warung-warung dan panggung serunya disana senangku bagusnya disana warungnya sudah terkonsep dengan baik terus harganya juga seragam jadi antara satu warung dengan warung lain tidak tidak berbeda harganya itu yang menyenangkan di Gunung Wangi salah salah satu yang membuat seperti itu karena pastinya pengelolaannya bagus dan Gunung Wangi menjadi salah satu destinasi favorit buat sepeda yang ada di Jogja nanti kita lewat yang naik sini aja ke jalur yang dulu pernah saya naiki lewat sini ke Gunung Wangi mungkin nanti pas tanjak di Gunung Wangi tidak saya rekam saya ingin menikmati tanjakannya Mari kita naik Oke kita naik kita matikan dulu kamera pada pespada yang turun mereka sudah dari ngeteh-ngeteh sementara sini baru mau berangkat ini jam delapan kurang seperempat siwa jadi seperti ini Wow sepeda saya itu habis kena hujan kemarin terus lupa rantai nya belum aku bersihin jadi bunyi krek-krek gitu ingetnya udah jadi jalan tadi suka ceroboh nanti habis ini sampai kos mau saya cuci dan saya bersihkan rantai nya kita sampai atas tanjakan terakhir ini kau licin kau apakah ada yang kenal disini atau tidak kita lihat nanti sebelah disana pengen ngetes sendirian sampai santai hanya menyenangkan Oh banyak orang ternyata disini kita sudah di Gunung Wangi gak terlalu banyak hari ini mungkin karena saya kesiangan mungkin ini jam delapan kurang sepuluh kayaknya lumayan sepi padahal mendung mungkin teman-teman pada gaspedaan jarak jauh karena waktunya memungkinkan terus karena lagi nunggu lemon tea sama pisang goreng satu porsi kayaknya disini tuh kayak saya bilang tadi warnanya banyak terus harganya terjangkau terus sesama warung itu harganya nggak berbeda kita sampai di sini ketengah dulu ini lemon tea seger banget ini sambil lihat pemandangan seperti itu kita ngete remonti habis itu tadi nunggu pas gue banget coba nunggu pisang goreng saya minta satu porsi kayaknya tiga ini mungkin dan lemon tea jadi memang waktunya kita makan pisang goreng masih panas tapi nanya beda-beda pesannya biasanya disini ada nyanyi mas mas tapi kayaknya hari ini libur mungkin mungkin untuk persiapan nanti malam sedangkan mani malam lebih seru ah benar-benar nggak coba tes juga pisang gorengnya sedikit enak kita menikmati pisang goreng sambil minum lemon tea habis itu nanti pulang oke nah benar-benar lima pengen musim v t